Al-Fatihah 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 Sekarang kita hanya melihat kepada isim isyarah. Saya mengenali mengenai apakah bentuk isim isyarah ini dan apa peraturannya. Kata nama penunjuk ini atau isim isyarah digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu benda atau perkara orang. So, dari segi dia bertukar dari segi jarak atau dekat-dekat atau jauh. So, kalau kita lihat isim isyarah digunakan ataupun dari segi dekat, maknanya ini, duduk ini untuk muzakar haza, untuk mu'anas hazi. So, perkataan dia berbeza. Maknanya ini atau dalam English adalah this. So, untuk yang jauh ni, kita lihat dia isim isyarah digunakan untuk muzakar dia, zalika. Untuk mu'anas dia, tilka. Maknanya itu, autek. So, kalau bahasa Malaysia, ini dan itu satu je sama ada lelaki atau wanita, sama je. Tapi, untuk bahasa Arab ni, dia berbeza. English pun sama juga, this saja, autek. Dia tak ada perbezaan. Dia tak differentiate antara untuk lelaki dan wanita. Tapi, untuk bahasa Arab ni, dia bertukar. Tetapi, tadi saya kata juga dia bertukar mengikut jantina dan juga mengikut bilangan. Sekarang kita lihat kalau perkataan untuk itu tadi, untuk yang jauh ni, zalika tadi kita dah sebut. So, untuk satu. Tapi, kalau untuk dua, dia jadi zanika dan zainika untuk kuasitif dan janitif. Zanika ni untuk normatif. Tapi, untuk lebih dari dua, banyak ni ulaika. Dia balik-balik, apa tu, makni lah. So, perkataan zalika dengan ulaika ada makni. Jadi, untuk perkataan dua ni saja. Dua saja yang dia adalah, apa tu, dia bertukar. Bertukar pada, apa tu, dari segi perkataan. Jadi, zanika tadi, dia jadi zainika. So, itu juga untuk perempuan. Kalau daripada satu tilka. Tapi, untuk dua, dia jadi taniika dan tainika. Untuk kedudukan normatif dan juga untuk akuasitif dan janitif. So, hanya untuk dua, bilangan dua saja yang ada pertukaran. Tapi, bila dah lebih dari dua, tiga dan lebih, ulaika. So, ulaika sama antara muzakar dan muhanas. Dia sama. Jadi, kalau kita nak tahu sama ada perkataan yang ditunjuk itu adalah untuk lelaki atau wanita. Jadi, kita tengok apa dia subjek yang ditunjukkan tu lah. Ataupun objek yang ditunjukkan tu. Jadi, kita baru-baru dapat tahu. Dan selain daripada tu, kita lihat pula dari segi apa tu yang dekat untuk menunjukkan ini. So, kataan Hazar tadi. Tapi, untuk tiga dan lebih, haulak ni. So, untuk wanita, dia juga Hazi tadi. Untuk dua jadi hatan. Dan juga hataik ni. Untuk positif dan janitif. So, konsep dia sama. Ini untuk yang apa tu jauh dan apa tu lilbaid atau lilqarib dekat ni. Dia apa tu untuk dua ni saja. Dua muzakar dan dua muhanas. Dia bertukar. Yang lain ni semua dia adalah mabni. Nanti kita tengok ayat-ayat Al-Quran bagaimana contoh dia. Kainan untuk muhanas ni. Untuk ramai, haulai lah. Dia pun sama. Haulai, haulai. Dia seperti juga ulaika tadi. Ini konsep. Sekarang kita lihat mengenai contoh ayat Al-Quran. Kita ada di sini. Wa haza kitabun anzalna hu mubarakun fattabi'u huattaku la'allakum turhamun. So, nak tunjuk haza kitab. Ini kitab. Kitab tu dulu kita buat sesi satu dulu. Kitab ni menunjukkan muzakar kan? Lelaki. So, tu sebab kataan haza lelaki tadi. So, lelaki, muzakar juga menunjukkan perkara muzakar. Mesti kita ingat ganti nama juga adalah muzakar hu. Nanti kita baca kemudian. Ganti nama. So, apa tu. Jadi, haza kitabun. Maksudnya, dan ini sebuah kitab. Iaitu Al-Quran yang kami turunkan. Yang ada berkatnya. Banyak manfaatnya. Oleh itu, hendaklah kamu menurutnya. Dan bertakwa lah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berolih rahmat. So, itu untuk. Sekarang kita pergi untuk dua. Kalau untuk muzakar, muzakar. So, kataan dia haza ni tadi kan. Ihaza ni hasma ni nihtasamu fi rabbihim. Sini kita tengok hasma ni ni pun maknanya dua gulungan. Alif nun kan. Tambah alif nun. Tambah alif nun. Jadi, konsisten. Masa kita baca sesi satu dulu. Inilah dua gulungan mu'min dan kafir yang berbantah-bantah tentang Tuhan. Sekarang kita lihat contoh untuk jama' muzakar. So, kataan kita sini. Jadi, kita dah tengok. Kataan kita adalah ha'ulai. Hulai dia menunjukkan ini. Al-Azina Kazabu. Al-Azina Kazabu ni jama' lah. Kazabu ni ada wawalib ni ujung ni kan. Al-Azina pun untuk ramai. So, Al-Azina Kazabu orang yang membuat dusta ala Rabbihim terhadap Tuhan mereka. So, ha'ulai la'zina Kazabu ala Rabbihim. So, ni menunjukkan ha'ulai. Tapi, kalau kita lihat. Dulu kita dah belajar kalau ada harf ujah. Sepatutnya perkataan tu akan berubah baris ni. Tapi, kalau kita tengok ayat ni. Dia tak berubah. Alhamdulillah, ilazi hadana lihazza. Dia tak jadi lihazi. Ini untuk mufrad muzakar lah. So, kita tengok. Dia, apa tu. Tu yang dikatakan mabni tu dia tak bertukar. So, segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberi hidayah. Bertunjuk untuk mendapat nikmat-nikmat ini. Hazza, nikmat-nikmat ini. Begitu juga kalau apa tu untuk yang jama'ah. Kita tengok. Wajib nabika ala ha'ulai syahidah. Tadi kita ha'ulai kan? Dia ala ha'ulai juga sama. Dan kami juga datangkan ikau, wahai Muhammad, sebagai saksi terhadap umatmu ini. Dan kalau kita kumpulkan kataan ha'za untuk satu, ha'zani untuk dua dan ha'ulai. So, contoh-contoh ayat ni tadi ya. Ni untuk jama'ah. Jadi, untuk satu, mufrad untuk dua, ha'zani dan ha'ulai untuk betul ramai. Jadi, kita nampak perbezaan dia ni ikut pertukaran tadi. Di sini, kalau kita lihat dari segi penggunaan kedudukan. Hazani wa'azakitabun anzalna hu-mubarakun ni. Dia adalah sebagai subjek. So, kita tengok dia ha'zal. Tapi, bila dia duduk sebagai objek. Nahnu nakus su'alaika ahsanal qasasi bima'auhaina ilaika ha'zalqu'an. So, kita tengok ha'zalqu'an ni dia adalah sebagai objek. Maksudnya, kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, seindah-indah kisah dengan jalan kami. Wahyukan kepadamu, wahyu kepada apa-apa dia yang diwahyukan? Al-qu'an ini. Jadi, ini ha'zal tu dia sebagai objek lah kan. So, tengok ha'zal, masih sama. Hazal, ha'zal. Dan ayat yang ketiga ni kita dah buat tadi, iaitu apa tu? Li-hazal. Ada harfu jali, tapi masih ha'zal. So, ha'zal, ha'zal. So, dia tak bertukar. Itu yang dimaksudkan sebagai mabni. Sekarang kita lihat perkataan ha'ulai ni bila diguna dalam berbagai kedudukan. Dia masih apa tu tak berbeza. Perkataan yang pertama tadi, ha'ulai lazi nakazabu ala rabihim. Apa tu inilah orang-orang yang membuat booster terhadap Tuhan mereka. Ini dia adalah ha'ulai ni sebagai subjek. Lepas tu ayat kedua, ma'an zalaha ula'i illa rabbu samawati wal'ah. Tidaklah, tiadalah yang menurunkan ini. Menurunkan ini. Jadi, dia jadi sebagai objek lah kat sini kan. Melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. So, menunjukkan di sini dia sebagai objek. Tapi, ha'ulai juga. Ini bila ada apa tu ala, apa harfuja ala, dia masih ha'ulai. Jadi, ha'ulai, ha'ulai, ha'ulai sama walaupun dalam kedudukan sebagai subjek, walaupun sebagai objek. Atau bila ada harfuja, dia tak berubah. Itu juga adalah konsep mabni yang tadilah. Jadi, saya harap boleh faham lah ni. Dan tadi perkataan ini adalah untuk yang plural tadi. Untuk muzakal juga. Sekarang, kita lihat contoh untuk mu'anas empat. Ini, waya qaumi hazihi na katullah. So, di soalan apa tu hazihi wanita, pibil, menunjukkan na katu tu sebab unta betina ni. Dia pun ada tamar butah situ. Ini pun menunjukkan perkataan mu'anas. So, maknanya, dan wahai kaum ku, ini adalah unta betina dari Allah. So, dia mu'anas tu sebab menggunakan kata isyarah nak tunjuk dia pun. Mu'anas suhazihi. Sekarang, kita lihat pula contoh untuk mu'anas, dua mu'anas. Untuk mu'anas musanna. So, kalau kita tengok, ayat kita. So, sini kita tengok hatai ni dua, maknanya dua. Dan ini pun, bapa tu anak perempuan dua. Dua anak perempuan. So, maknanya sini, bapa perempuan itu berkata kepada Musa. Ini Nabi Shu'aiq lah berkata kepada Nabi Musa eh. Aku hendak mengawinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuan ku ini. So, kataan ni, anak perempuan, dua anak perempuan. Ini pun menunjukkan untuk dua. So, match ni, dua mu'anas. Ini pun, dua mu'anas. Sekarang, kita lihat contoh ayat mengenai perkataan ha'ula'i. So, qa'la ya kaumi ha'ula'i banati hunna abtaharulakum. So, sini kita dapati perkataan ni adalah plural. Sebab banati ni. Banati menunjukkan anak-anakkan maknanya mu'anas kaum ku. Di sini ada anak-anak perempuanku. Banati. Ya, mereka lebih suci bagi kamu. Sebab dia perkataan ha'ula'i plural. Sebab ni, untuk mu'anas. Banati ni anak-anak perempuan. Jadi, ha'ula'i ni adalah apa tu jamak untuk perkataan isim isyarah. Dekat bagi mu'anas. Banati. Sekarang, kita lihat perkataan yang ada harfu jan. Kita tengok. So, kita ada min perkataan ha'zihi ni. Sama juga kan. So, dia tak ada bertukar. Itulah menunjukkan perkataan ni adalah mabni. So, maknanya, demi sesungguhnya, jika Allah selamatkan kami dan dari ini, ini ha'zihi kan. Mintu dari, maknanya ini tu bencana. Mestaya menjadilah kami dari orang-orang yang bersyukur. Ini, bila saya kumpulkan, menunjukkan bilangan satu, ha'zihi. Bilangan dua, ha'ta'i ni. Tadi, ini ha'ula'i. So, contoh-contoh ayat ni menunjukkan perbezaan. Ini kata penunjuk. Sebab dia menunjuk pada perkara yang match dengan dia lah. Kalau ni untuk plural, ni untuk dual atau dua. Dan ni untuk singular atau satu. Di sini, kalau kita lihat penggunaan dari segi, apa tu, sebagai subjek. Wayaqaumihazhi nakatawah tu sebagai subjek tadi. So, kita tengok hazhi. Tapi, bila dia sebagai objek, Walatakurabah hazihis sajarata fatakuna minazazmin. Kita buat ayat ni. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Maka, akan jadilah kamu dari kulungan orang-orang yang zalim. Ini nampak Adam lah dengan tu. So, hazihi sajarata. Ni hazihi mu'anas. Sebab sajarah ni pun mu'anas. Sebab ada tamar utah sini kan, pokok ni. So, ni kita baca sesi satu dulu. So, sini kalau untuk sebagai subjek, dia hazihi. Sebagai objek pun, hazihi. Bila ada harpujan yang kita buat tadi, min hazihi juga. Ada harpujan. So, min hazihi. Jadi, hazihi, hazihi. Sama. So, itu yang juga dikatakan mabni tadi. Sekarang kita lihat contoh perkataan zalika. So, zalikal fadlu minallah. Ini adalah untuk muzakar mufrat. Perkataan zalikal ni. Sebab dia, al-fadlu ni adalah perkataan muzakar. Itu sebab kita gunakan untuk dia muzakar mufrat satu. Apa tu, tinggal lagi dia ni istimak rifahlah sebab dia aliflam. Jadi, perkataan nak untuk menunjukkan itu, itu, itu. Itu zalika, muzakar mufrat singular. So, maknanya yang demikian itu, kurnia dari Allah. Ini contoh mengenai dua. Musanah, muzakar musanah. Fadzanika burhana minirampika. Yang demikian itu adalah dua bukti dari Tuhan. Dua bukti. So, burhana adalah alifnum. Sebab dia adalah milikkan dua. Itu perkataan sini. Zanika pun dua. Ini contoh mengenai muzakar jama'ah. So, kalau kita tengok ayat ni. Ula'ika lazinafsadaku wa ula'ika humul mu'takun. Ini suhadaku ada wawalib. Ini mu'takun ada wawunun. So, ni menunjukkan dan ala zina. Jadi, ni menunjukkan untuk plural. So, tu pakai mengguna ula'ika ni. Sebab tu plural ni. So, maknanya mereka itu orang-orang yang benar. Ala'ala zinafsadaku. Beriman dan menyediakan kebajikan. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mutakun. So, perkataan humul ula'ika humul mu'takun. So, kalau kita tengok sini. Dan maknanya adalah dan mereka itulah orang-orang yang percaya. So, memang banyak dalam Al-Quran perkataan kita jumpa nanti. Ini saya nak tunjukkan kalau ada harfu jafi. Inna fi zalika la' ibratan li'uli absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran. Absar berfikiran. Sekarang kalau kita kumpulkan semua perkataan yang bertukar mengikut bilangan. Perkataan zalika al-fadilu minallah ni tadi. And then satu singular untuk lelaki. Muzakar. And then zanika. Zanika burhana. Burhana tadi. So, kita dah buat ni. And then ula'ika. Ni menunjukkan apa tu. Dia bertukar mengikut bilangan. Zalika, zanika dan ula'ika untuk plural. Zanika untuk dua atau dua. Sekarang kita lihat pula perkataan apabila saya kumpulkan semua perkataan zalika sahaja. Tapi dia perbandingan apabila kita tengok zalika al-fadilu minallah ni. Perkataan zalika dia sini sebagai subjek. Tapi kalau kita lihat dia bila dia menjadi sebagai objek juga dalam ayat ini. Fama jaza'umai yaf'alu zalika minkum illa hizyum fil khayatib dunia. Maknanya maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu. Dari antara kamu selain dari kelainan ketika kehinaan ketika hidup di dunia. Jadi di sini zalika ni adalah sebagai objek. Jadi kita lihat perkataan tu tak bertukar. Di sini kita lihat tadi yang apa tu ada harfu jah fi. Ada fi zalika juga dia. Dia tak adalah bertukar zaliki ke. Jadi zalika, zalika, zalika itu yang menunjukkan dia sebagai subjek, sebagai objek. Bila ada harfu jah pun dia tetap. Itu yang maksudnya mabni untuk apa tu perkataan isim isyarah ni. Itu konsep dia. Sekarang kita bergalih kepada untuk wanita mu'anas. So, mufrat mu'anas. Perkataan tilkah. Tilkah jannatul lati nurisu min ibadina mangkana taqiyah. So, dia nak kata jannah. Al-jannah ni kan ada tamah butahtul wanita lah. Sebab tu kataan pelunjuk dia tilkah. So, itulah taman syurga yang kami akan berikan kepada warisan pusaka, kepada orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Tetapi, kita lihat juga konsep jamak taksir. Jamak taksir jamak ni ramailah kan. Tapi jamak taksir rayu akil, kita tengok dia masih menggunakan tilkah juga. Tilkah kurah ahlaknahum lama salamu. So, perkataan kurah ni kan jamak kan daripada karya, karyatun kan satu, mufrat. So, kurah ni menunjukkan dia adalah jamak taksir. Tapi bila jamak taksir, rayu akil. Dia tu dia tak ada berakal. Konsep dia adalah dia jatuh jadi mufrat mu'anas. Jadi, tu pakai tilkah. So, kata ayat ni dan penduduk negeri-negeri yang berhakat itu, kami telah binasakan ketika mereka melakukan kezaliman. So, tu penggunaan dia. Tapi, kita lihat juga ada beberapa ayat dalam Quran yang berguna tilkah tapi dia pakai jamak, ni jamak mu'anas salim. Ayat tu, ada alifta kan, tu adalah jamak mu'anas salim. So, tilkah ayatullah hitna teluha alaika bilhaq. So, itulah ayat-ayat ketahangan Allah yang kami bacakan. Ia kepada mu'wahimahmat Muhammad dengan penat. Di sini, dari segi konsep, kenapa dia menggunakan singular mu'anas. So, untuk perkataan plural mu'anas ni, ya. Di sini adalah disebabkan untuk menunjukkan atau menekankan satu-satunya mesej padu. Atau singular mesej mengenai hakikat kebenaran. Atau pada al-haq tu tadi, ya. Ayat-ayat Allah. Sebab digunakan tilkah di sini. So, dia adalah pencualian exception, ya. Lagi pencualian. Kita lihat juga tilkah digunakan untuk ar-rusulu. Ar-rusulu ni adalah jamak taksil. Ar-rusulu ni makna rasul-rasul, kan. So, dia memang berakal lah, kan. Tapi dia pakai tilkah. Tilkah rusulu faddalna ba'adahum ala ba'adim minhum. Di sini, sebab apa digunakan tu? Sebab adalah untuk menekankan satu-satunya mesej padu atau singular aspect yang setiap rasul diberi tugas tertentu dan setiap mereka dianugerah makam tersendiri. Ya, tu maksud ayat ni. Kadang-kadang Allah menggunakan setengah perkataan untuk menyampaikan sesuatu mesej yang penting. Kalau kita lihat ayat ni, peterjemahannya, adalah rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Kita lihat kepada, apa tu? Apakah cari perkataan isim isyarah dalam surah Al-Ba'inah ni. Lagi tu kita dah buat apa-apa dia isim semua-semua, kan. Jadi kita continue. So, kita lihat. Apa dia? Kita ada empat di sini. Iaitu zalika di sini. Kita ada ulaika. Kita ada ulaika lagi. Dan ada zalika. Kalau kita lihat, kita campurkan dengan perkataan-perkataan yang telah kita jumpa dahulu. Begitu perkataan putul isim ni. So, kita dapat tengok dah banyak lah yang berwarna ni. Maknanya yang kita dah kenal untuk ayat Al-Ba'inah ni. Jadi, masih tak beriturang. Banyaklah perkataan-perkataan yang masih kita belum kenal. Ini perkataan-perkataan hari ni. Itu saja yang nak saya kongsikan hari ni. Saya sudahi dengan Surah Al-As dan juga Tasbih Khafarah. Bismillahirrahmanirrahim wal-Asri inal insana lafi husrin ilalazina amanu amilu salihati watawasaw bilhaq watawasaw bil sab Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu laik Terima kasih telah menonton